Ini suatu hari Jun, lagi ngapain? Daripada bengong gitu, mending ngerokok yuk Gas Di seberan jalan, Javier dan Kevin kebetulan melihat Jundi dan Ferinaldo yang sedang merokok Lah, itu kan Jundi sama Ferinaldo Mereka ngerokok Kenapa Javier? Itu Jundi sama Ferinaldo kan? Lah iya, ayo kita samperin Kemudian Kevin dan Javier menghampiri Jundi dan Ferinaldo Woy, pada ngapain? Bagai din aja lu Lagi ngerokok ya? Kagak, siapa yang ngerokok? Dahlah, gak usah bohong Jundi dan Ferinaldo akhirnya mengakui dan mematikan rokok Di kelas Kali ini gue akan menjelaskan tentang rokok Merokok adalah tembaku yang digulang dengan Jatuh itu yang ada di dalam merokok banyak bahan kimia yang tidak bagus bagi tubuh Contohnya, karbondauksida, metanol, lipatin, dan lain-lain Siapa yang bisa menyebutkan penyakit akibat merokok? Saya Oke Kaila, coba sebutkan Merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, rambut rontok, katarak, penyakit jantung, dan hipotensi bu Oke sekarang kalian sudah mengertikan seberapa bahayanya merokok? Sudah bu Setelah pulang sekolah, Jundi dan Ferinaldo nongkrok Dih Kan baru dibelangin merokok berbahaya Kan keren Jun, gue mau tobat merokok ah, saya ingin tubuh Dih, cupu Setelah itu, Jundi selalu membeli rokok hingga suatu hari Anakku sakit Oke teman-teman Kamu tahu gak apa itu rokok? Rokok adalah hasil olahan tebakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung Memasuk cerutu dan dapat menyebabkan rasa nyaman pada penggunanya Pada satu batang rokok, terdiri sekitar 600 bahan Jika dibakar, bisa menghasilkan lebih dari 7000 bahan kimia Dimana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik sehingga dapat menyebabkan kanker Apa saja zat yang ada di dalam rokok, berikut adalah zat-zatnya Yang pertama, nikotin Merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen Kotin dapat menyebabkan kecanduan pada pengguna rokok Yang kedua, karbon monoksida Merupakan gas yang tidak berbau yang berasal dari asap rokok dan dapat menimbulkan kanker Yang ketiga, metanol Cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar Jika diminum dan disap dapat berakibat butaan dan kematian Yang keempat, tat Merupakan cairan kental berwarna coklat, gua, atau hitam di dalam rokok Yang dapat menyebabkan kanker paru Selain itu, bisa membuat gigi dan buku berokok menjadi kuning Yang kelima, amonia Merupakan gas yang tidak berwarna Terdiri dari nitrogen dan hidrogen Dan ini sangat cepat memasuki sel-sel tumbuh Dan kalau disuntikan pada aliran darah akan membuat pingsan atau koma Masalah apa saja yang muncul bagi pelajar yang merokok? Yang pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah Yang kedua, kecanduan sehingga menyebabkan masalah mental yang berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya Yang ketiga, perkembangan paru-paru terganggu Yang keempat, mulai sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh Yang kelima, terlihat lebih tua dari usianya Apa dampak dari rokok? Dampak-dampak dari rokok diantaranya adalah Rambut rontok, katarak, karyat gigi, kulit keribut, hilangnya pendengaran, nyakit jantung, kanker, dan impotensi Kamu tahu nggak apa perbedaan si rokok aktif dan masif? Ya, rokok aktif yaitu orang yang merokok dan langsung menghirup asap rokok Rokok masif adalah asap rokok yang dihirup oleh seseorang yang tidak merokok Apa sih yang menyebabkan orang merokok? Yang pertama, teman Karena teman adalah orang yang paling dekat dengan kita adalah orang tua Yang kedua, media masa Karena media masa sering mempromosikan rokok Yang ketiga, keluarga Karena anak akan mencortok berlaku orang tua atau keluarganya Yang ketiga, pengetahuan Karena orang yang pada pengetahuan rendah tidak tahu bahaya merokok Yang kelima, sikap Karena sikap bisa membuat orang ikutan merokok Bagaimana cara untuk berhenti merokok? Berikut adalah caranya Yang pertama, tutupkan tanggal kapan mulai yang berhenti merokok, minimal 2 minggu ke depan Kedua, beritahu niat kamu berhenti merokok kepada keluarga dan teman untuk dapat keuntungan Ketiga, antisipati tasangan yang mungkin menghalangi berhenti merokok Dengan membuat rencana cadangan Yang keempat, buang semua hal yang berhubungan dengan rokok Masuk adab, korek api Kepung rokok, dan bungkus rokok Yang kelima, konsultasi ke dokter Jika kamu mengalami gedala putus nikotin seperti pusing, sakit tenggorokan, gelisah, dan lain-lain Jika kamu mengalami gedala putus nikotin seperti pusing, sakit tenggorokan, gelisah, dan lain-lain Jika kamu mengalami gedala putus nikotin seperti pusing, sakit tenggorokan, gelisah, dan lain-lain